Jadi dalam diri seorang Anji sebagai seorang musisi itu punya banyak sisi Ketika solo pun, saya punya keinginan bikin ini itu Ada satu nih dari Youtube yang buat saya itu salah kaprah orangnya Sebenarnya Youtube itu adalah platform untuk membagikan apa yang biasa kita lakukan aja Jadi lakukan aja apa yang kita suka lakukan Mas Anji pernah di konten siapa ya? Pernah ngobrol sama siapa yang ngebahas masalah cover? Jadi sebenarnya agak perbit dari yang punya lagu atau gimana? Tapi bukan, misalnya Kang Diki mau cover lagu Anji Ngomong ke saya gitu, bukan berarti dengan gitu selesai Jadi jangan sampai bilang kalau, wah mata duitan dan lain-lain Enggak, karena itu hak, hak moral dan hak ekonominya itu tuh tadi Makanya cover boleh, tapi harus sesuai regulasi Nanti kalau misalnya kena copyright, kesel Ada surat Wah gak asik nih kalau cover lagunya Anji kena copyright, gak bisa dapet duit misalnya Daya kreasi kita, kita maksimalin untuk bikin karya ketika udah jadi dan kita puas Udah cukup sampai situ Marketing, promotion, dan lain-lain itu udah hal lain Jadi gak usah terlalu menaruh ekspektasi berlebih terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol Jadi step by step lah yang artinya ya Ya anggapnya begini, jangan dulu ngomongin nanti promosinya seperti apa Berkaryanya dulu aja Berkaryanya dulu aja Dipikirin bener-bener, kalau udah sesuai sama kita yaudah, udah cukup Ya mungkin nanti juga setelah ini jadi karyanya juga kan ada kemungkinan juga kita bertemu dengan orang-orang yang memberikan jalan untuk kita apakan nih karya kita Karena yang sering terjadi seperti itu mah, ruang kreasi TV itu terjadinya seperti itu Saya dari awal, kita dari awal tidak pernah merencanakan untuk begini, 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 begini Tapi yang bisa kita lakukan dulu saat ini apa, kita lakukan dulu Nah kalau ternyata memang, karena patokan berhasil itu macam-macam ya Beda-beda patokan berhasil itu Jadi saya tidak, tidak, tidak bisa ngomong bahwa apa yang saya lakukan itu berhasil Tapi, saya melakukan itu secara terus-menerus Yang pada akhirnya orang bisa menerima Ya Yang pada akhirnya orang bisa menerima Nah, barulah di tengah jalan itu kita mendapatkan, oh begini, 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 tanpa kita pikirin dari awal Iya Jadi kalau kata pepek mah, kata, katanya gini, ST12 itu kan udah gue pikirin dari awal sampai akhir Bagus, gue pertahankan aja terus seperti itu gitu Tapi, jangan, ya itu resikonya, kalau seandainya ekspektasinya tidak sampai juga ya nggak? Ya senyati Ya sebenarnya gini sih, yang saya maksud, jangan memakai, jangan memiliki ekspektasi berlebih itu Karena biasanya harapan, ekspektasi itu yang akan membuat kita sedih gitu Tapi kalau kita tidak memiliki ekspektasi, tapi kita punya target standar nih, jadi harus melakukan apa gitu Misalnya untuk promotion, nanti kita akan kesini, 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 kesini Tetap tuh, planningnya ada, konsepnya ada, kita jalanin aja itu maksimal, nah faktor dari luar, bakal disukai atau tidak, bakal hits atau tidak, itu sih udah nggak bisa kita kontrol Ya Tapi langkah-langkah yang bisa kita lakukan, itu harus kita lakukan Ya, karena yang A, dari luar itu, itu kan di luar kendali kita lah ya, sebagai manusia ya Kita nggak bisa mengendalikan Tapi kawan kreasi, kalian juga harus percaya dengan adanya manjada wajar Ya Kalian bakal mendapatkan hasil, untuk siapa yang berbuat pasti akan mendapatkan hasil Apakah hasil itu baik atau hasil itu buruk Di luar kendali kita Di luar kendali kita, tapi kita berusaha untuk gitu sih Jadi apa yang mau lu lakuin, lu lakuin aja ya Iya Gue pengen bikin ini, pengen bikin ini Kalau ternyata memang, pada akhirnya mendapatkan reward yang bagus, apapun itu, bukan cuma hak ekonomi Ya, yang kita dapatkan Ya Gitu kan kata Konejo gue Hak moral minimal yang kita dapatkan dulu Pengakuan Dulu pengakuan dari orang-orang, baru orang-orang bakal, eh, kita undang tuh, telan itu Ya Kita undang telan ini, gitu Dalam industri musik tuh sekarang lagi banyak banget dia ngomongin tentang hak moral dan hak ekonomi Gitu Dan itu bagus sih, maksudnya biar orang-orang pada tau berkarya bahwa Ehm, ada dua hak itulah Ehm, yang harus diperhatikan Betul Jadi, ehm, banyak yang salah juga nih Ehm, mas, betul nggak kalau saya bilang kayak gini Kita harus, harus, ehm, bisa mendapatkan duit dulu, biar kita beken Yang artinya, kita harus mendapatkan hak ekonomi dulu Biar, ehm, biar mendapatkan hak moral Apakah seperti itu? Atau misalnya, ya, lu harus mendapatkan hak moral dulu Yang artinya lu terkenal dulu Baru banyak orang yang, ehm, apa, yang, ehm, menyewa jasa lu untuk bermain Baru lu mendapatkan uang yang artinya hak ekonomi Itu, dua hal itu harus terpenuhi sih Dua-duanya? Iya Terpenuhi, hak moral dan hak ekonomi Ya, ya, kalau hak moral sih udah jelas gitu kan Ditulis, dikredit, senama Cuma kalau hak ekonomi kan itu tergantung bagaimana sebuah lagu itu bekerja Tapi balik lagi, bekerja itu pun kan kita yang setting dari awal nih Iya, kita setting, ehm, terus ketika memang misalnya sebuah lagu ya Ketika memang misalnya lagunya jadi hits, kita banyak dipanggil ya Itu kan hak ekonominya kan kita dapat Iya Nah Nah Ini quotes semua nih Quotes semua nih Quotes semua nih Ini mah daging semua ini Waduh Itu juga tuh, daging Daging semua nih Kawan kreasi, kemarin saya pernah ngeliat nih Dia nih main bass Bisa ngomong tuh Suka maju Suka maju Kelompok musik suka maju Kelompok musik suka maju Kalian bisa ngepokin tuh, search kelompok musik suka maju Kalian liat Dia nih main bass Iya, dan musiknya juga beda Lirik-liriknya juga bukan cinta sama sekali Nah itu apa? Itu sisi lain Jadi dalam diri seorang Anci sebagai seorang musisi itu punya banyak sisi Ada yang pengen bikin lagu begini, pengen bikin lagu begini, pengen bikin lagu begini Nah itulah Bahkan yang saya bilang tadi kan kita balik ke waktu ngeband Gitu kan Ketika ngeband ternyata punya keinginan bikin ini Ketika solo pun Saya punya keinginan bikin ini itu Dan itu saya salurkan akhirnya Ketika gak tersalurkan itu bisa jadi tekanan pasti Berasa, aduh gak enak eh Pengen eh, pengen begini Nah tapi memang saya tidak memiliki ekspektasi apapun Ketika merilis karya-karya lain itu Berarti betul gak kalau gini Band itu bukan keinginan saya mempunyai band Atau solo itu bukan keinginan saya ingin solo Tapi untuk tadi yang maksudnya bukan saya menyimpulkan Tapi pemikiran saya nih Mendengar tadi obrolan-obrolan Mas Andi seperti itu Jadi namanya band itu adalah kebutuhan Di saat karya kita Membutuhkan suara drum Misal Gitu kan Tapi Solo itu juga Bisa nge-band Bisa nge-band Karena ada beberapa lagu yang membutuhkan sound drum Atau sound bass Kalau itu kan status aja ya kan Maksudnya solo dan nge-band itu Menjadi vokalis band itu status kan Tapi pada dasarnya musiknya sih sama aja Yang artinya Maksudnya Gue pengen nge-band Berarti ada juga dong Yang gue pengen nge-band Karena musik-musik gue ini membutuhkan instrumen-instrumen itu gitu ya Iya Iya kan terjadi Tapi itu jadi project Karena memang Anji yang dikenal sama orang ya seperti ini nih Dan itu Butuh konsistensi Jadi memang Sebagai seorang Anji ya Anji begini Tapi ada di channel mana gak Mas Anji main drum? Belum Oh belum Mas Anji main gitarah gak? Gitar ada Gitar ada Di channel itu juga? Sama? Enggak ya kalau di channel-channel Dunia Manji juga ada kan main gitar Gitu Tapi kalau di band gak? Kalau di band main bass Oh Drumnya belum ya? Drum belum Ya Drum belum yuk Apa? Apa? Ini mah sup anger Mancing-mancing Sup anger mancing-mancing Udah tau saya lagi gak main band sekarang Belum Belum Bangga mas Bangga mas Tadi saya bilang nih Ke mas Manji Mas Manji kan butuh band Nah siapa tau mungkin nanti bukan butuh band mas Hmm Tapi butuh drama Oke Ya kan? Tapi butuh drama Boleh lah ada kan kontaknya di Jual apa Amal apa nih Jual apa Udah Advena lagi Advena lagi Nah Sasaran Ehm Untuk Project Ehm Yang Sekarang nih Tapi konkreasi ada yang gak tau nih Ya Mas Manji ini Sekarang lagi mengerjakan apa? Sekarang-sekarang ini nih Ya lagi bikin panggung kan Kalau di Ehm Kaitannya dengan musik ya Ehm Eh lagi bikin panggung Tapi kan cuma musik dong Gak ada yang lain kan? Ada yang lain Ada Selain musik Ada Ada ya maksudnya di dunia entertainmentnya Yang jadi korban kreator itu tadi Ruski Di bisnis Juga ada Itu Jadi memang Ada beberapa hal yang saya kerjakan secara Berbarengan sih Karena Ehm Ibarat Perahu Itu saya Pengen punya Ada beberapa perahu Ketika perahu yang ini Perahu ini lagi bocor Lagi gak bisa jalan Kita bisa pakai perahu yang ini Yang ini bocor Kita bisa pakai perahu yang ini Nah Kalau semuanya bisa jalan barengan asik banget Asik Memang asik Tapi kan gak semua kayak mas Manji nih orang-orang Gak semua bisa Bisa punya Punya sisi-sisi lain nih Iya gak apa-apa kan orang kan harus beda-beda Nah Maksudnya gini Bukan orang harus beda-beda Ketika ada Ketika berbeda ya gak apa-apa Maksimalin sih yang penting Nah untuk Ehm Ya anggapnya begini Banyak orang yang Termasuk gua misalnya Gua pengen kayak mas Manji nih Gua pengen punya 4 perahu misalnya Iya Tapi kalau kapasitas gua Hanya Hanya bisa punya 1 perahu Maksimalin Maksimalin disitu Jangan sampai tenggulam disitu gitu Iya Ya kalau Kalau saya Sebenernya bukan saya Mengerjakan sendiri semua juga Itu pasti tim Gak mungkin bisa ngerjain sendiri Semuanya tuh Perahu-perahu itu Tapi kan Ehm Jadi gini Saya Ngehair orang-orang yang ahli di bidangnya Untuk ngejalanin perahu itu Tapi tetap Konsepnya Dasarnya dari saya gitu Nah Sani Buat Sani FM Ini mas Ehmah Langsung Langsung Ditujukan untuk Sani FM Walaupun obrolan ini Dari tadi juga tidak menyurutkan siapapun ini mas Ya mas Cuma untuk Sani Kamu tuh butuh tim sam Jadi kamu Jangan ngegewek seorang Jangan solo Kamu butuh tim Kamu datang ke Bandung Cari tim-tim yang bisa Karena sayang Sani itu kan Apa karakternya tuh ada 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 beberapa Banyak Mungkin bukan Apakah mayoritas Cuma banyak yang menyukai karakter suaranya Kayak Sani Nah Cuma kalo untuk dikerjain sendiri Itu agak berat juga Sani kalo bulut gua Jadi Ehm Membutuhkan Yang mengelola apanya Iya Ya kan Karena dalam hal ini kan Katanya harusnya kolaborasi ya mas Ya sekarang Eranya kolaborasi Eranya kolaborasi Kolaborasi dengan siapa Oh itu Dia bagus Untuk memaintains apanya Gitu Kita Kolaborasi bareng dia Untuk memaintains Musiknya Iya Kolaborasi bareng dia Untuk menjadi hasil Karya yang Ya Bisa diterima atau tidaknya Ya Walu kalam lah Gitu ya Yang penting ya itu Berkarya dulu Berkarya lagi Dan Berkarya terus Itu yang selalu Ehm Gue share sama orang-orang itu Jadi jangan Aduh Ngapain ya Tui gitu ya Hehehe Lu kapasitasnya dimana kan gitu ya Gue gak mau nyuruh Coba lu begini Coba lu begitu Ya gak gitu juga kan Mungkin mas Andi juga begitu Mas Bisa gue lakukan Mungkin Mas Andi jawabannya apa Gak tau Ya yang tau kan diri sendiri Potensinya Gitu Youtuber contohnya Jadi Gitu 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 dikontenin jadi gak kerasa pada akhirnya beberapa episode, atau bahkan jadi 10.000 jam tayang karena pasti kan ada orang yang memiliki kesukaan yang sama hobi yang sama paling enak sih sebenarnya ngontenin hobi kalau travel kalau suka miara ikan, miara ikan kalau suka mancing, mancing walaupun pakai rock mini biar rame katanya itu ada yang bikin konten masak-masak tapi lucu tinggal pengemasannya seperti apa tapi dilakukannya hobinya aja menurut saya sih gitu paling enak ngontenin hobi ya misalnya hobinya nyanyi yaudah bikin konten nyanyi tapi pengemasannya kayak gimana supaya punya unique selling point dari yang lain misalnya musisi cover ya covernya jangan seperti yang biasa bikin yang berbeda lah yang punya selling point nah sekarang kepancing juga tuh obrolan mas Anji pernah di konten siapa ya? pernah ngobrol sama siapa yang ngebahas masalah cover? wah saya banyak kan kalau dunia sama Anji cover itu pasti banyak menurut mas Anji sendiri nih untuk cover lagu orang gak apa-apa dong boleh dong boleh banget asal? asal sesuai dengan aturan yang artinya artinya ada clearance jadi sebenernya ada permit dari yang punya lagu atau gimana? tapi bukan bukan kayak gini kan misalnya saya mau cover misalnya ada misalnya Kang Diki mau cover lagu Anji ngomong ke saya gitu by WA Ji gua cover lagu lo ya mau gua upload? ya emang gak bukan berarti dengan gitu selesai ada orang nge DM mas Anji saya izin mau bawain lagunya oh iya silahkan tapi secara sistemnya harus bener gitu ke publisher ke apa sekarang ada sebuah lembaga ini saya jadi mempromosikan lembaga itu karena menurut saya ini bagus kayak sosialoka atau cover clearance namanya jadi biar mereka yang mengurus clearance kita mereka punya katalog lagu-lagu yang bisa di cover betul mereka sendiri yang mengurusin betul kita gak perlu mengurusin kita cuma kita mendaftar ke mereka masuk ke dalam sistemnya mereka kita mau cover lagu ini mereka yang mengurusin kita tinggal cover aja iya iya sosialoka sosialoka liat aja di Instagram sosialoka nah saya juga kemarin dapet tuh dapet list list tuh yang bisa di cover iya yang bisa di cover banyak banget tuh ada ribuan lagu kok yang artinya udah clearance ya iya yang jelas kalo cover itu harus clearance supaya karena jaman sekarang itu udah memang eranya udah seperti itu jadi jangan sampe bilang kalo wah mata duitan dan lain-lain engga karena itu hak hak moral dan hak ekonominya itu tuh tadi makanya cover boleh tapi harus sesuai regulasi regulasinya apa harus clearance clearance nya bagaimana terserah mengurus diri atau ada lembaga yang ngurus salah satunya sosialoka gitu iya ee ee jadi sebetulnya kalo ke saya atau ke si apa pelakunya sih bisa silahkan aja pasti ya kalo minta mau cover lagunya terserah iya maka engga silahkan cuman harus di daftarkan biar gak di ban iya biar gak cacat tuh channelnya gitu ya iya nanti kalo misalnya kena copyright di ee kesel ada surat oh gak asyik nih kalau cover lagunya Anji kena copyright, gak bisa dapet duit misalnya iya gak begitu, liat lo urusin dulu, kalau diurusin lo akan dapet duit kok iya betul, nah termasuk ada kan di sosial lokal itu juga ada kan lagu-lagunya Anji ada kemarin saya sempet ngeliat, oh iya termasuk ada nih bunyanya Manji nih lagunya, bunyanya Wali juga ada tuh ada macam-macamnya banyak, ada ribuan ya disitu ya, jadi kalian bisa ngepo ini dimana Mas? sosial lokal, ada di Instagram, Instagramnya juga ada sosial lokal, jadi aturan-aturan seperti apa nah ini adalah informasi buat kalian-kalian yang kemarin katanya sempet ada ribut waduh kalau yang cover dulu gini 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 gini, nah sekarang tidak seperti itu ya kalau cover-cover aja, tapi harus sesuai aturan gitu aja nah itu jadi sebelum memulai gitu, eh gue juga mau cover lagi ya gak cover lagi ya asal kita gak main-main masa kita gak main-main, main dong drumming aja drumming, bukan untuk bikin band menyalurkan 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 saja, oke Yassin ada yang mau ditanyakan gak? ini soalnya diburu-buru dia mau si ke Jakarta lagi harus ada latihan, harus perform besok ya? ada acara besok? ada, ada acara besok dua hari juga gak ada acara gue bertanya lanjut ya tadi kan saya udah dengar sampel musik ya? yang baru yang dibikin ya? selain yang tadi tuh ada beberapa musik, itu agak berbeda tuh iya perbedaan itu karena cara pandang mas Anji ada perubahan selama ini? karena pengalamannya udah banyak banget, bagaimana tuh? kenapa kok bisa begitu hasilnya? musik-musik yang berbeda dengan musik Anji yang dikenal orang ya karena saya bilang tadi, saya tuh punya sisi lain-sisi lain dalam musik dan juga itu dipengaruhi oleh referensi dipengaruhi oleh mood dipengaruhi oleh pergaulan ya referensi sih sebenernya referensi dan mood ya moodnya lagi pengen begini nih ya bikinnya begitu dan tidak mau mengganggu Anji enggak, jangan kalau Anji ini gak usah diganggu atau ini Anji ini memang masa depan seorang Anji di industri musik jadi konsep yang ini ya udah nanti ada konsep yang lain suka maju itu konsep untuk menyuarakan kegelisahan disini ada yang untuk apa ya lirik-liriknya bercerita tentang proses spiritual yang dijalani ya udah nanti disini ada musik reggae disini ada ini, ada ini gitu mau buat, buat aja kalau saya mau berarti Mas Anji juga masih tetap memikirkan Anji-nya oh iya, ini sih karena memang roots-nya itu dasarnya adalah Anji ini nih Anji dia gitu karakter yang kuat oh iya 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 Anji industri nih ya dasarnya baru dari situlah ada perkembangan-perkembangannya ya kalau yang ini sih udah aktualisasi sih aktualisasi diri aja nah, jadi kawan kreasi juga aktualisasi itu juga penting penting untuk bisa menjaga mood 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 aturan yang sebenarnya mungkin mas Anji ini untuk agar Anji-nya ini tidak terganggu ya harus aktualisasi dulu misalnya ya iya kan jadi dari sini baru oh ini Anji-nya disini seperti ini karena kan mungkin gak gak sekali dua kali kan mas Anji juga karena ada di sisi lain ini baru bisa kepancing untuk memperkuat si Anji-nya ini juga kan iya tetap harus ada Anji-nya dulu intinya mas saya mah berkarya menyalurkan menyalurkan mengekspresikan mood saya di dalam sebuah karya gitu nah begitu men Yasin ada pertanyaan? biar berasa hidup boleh satu biar berasa hidup boleh yang tadi ngebahas agak agak tertarik yang musikal musikalisasi puisi itu gimana mas Anji itu lagi berjalan atau gimana? musikalisasi puisi sebenarnya di dalam lagu pop yang saya buat itu juga ada tuh jadi liriknya dibuat dari puisi atau membuat sebuah puisi menjadi lagu jadi ada puisi saya suka nih baik puisi saya sendiri maupun puisi orang lain saya suka akhirnya saya nadakan dibikin musiknya terus saya dinyanyikan dilakukan nah itu musikalisasi puisi yang saya buat udah sih udah jadi beberapa cuma belum dirilis aja ada yang dirilis di youtube ada yang enggak gitu lah musikalisasi puisi iya jadi itu gapapa itu mas puisi punya orang kita bikin di lirik lagu ya ketika memang itu harus izin juga ke penulisnya ke penulisnya ke penulisnya izin dan ketika memang itu dijadikan sebuah karya yang komersil ya dia tertulis sebagai penulis lirik moral oke hak moral dan hak ekonominya dia juga dapat oke karena sebagai penulis liriknya lirik masuknya lirik bukan notasi walaupun lagunya dari kita misalnya ya oke baiklah kawan kreasi udah 4 jam kita ngobrol hahaha karena sebetulnya poin-poin yang pengen saya ngobrol sama mas Anji ini sebetulnya posisinya ada di Puntang sebetulnya tadinya wah kalau di Puntang tadi ngobrolnya 6 jam iya jadi kemarin ketemunya kebetulan kita di Bandung di acara Babeh Dalton Babeh Dalton juga mudah-mudahan sehat-sehat kebetulan saya lagi ada ada rencana untuk melihat venue pada saat itu akhirnya ada Mas Anji disitu akhirnya ya janjianlah dan akhirnya hari inilah Mas Anji bisa datang kesini jadi gak bisa lama tapi terima kasih sekian lagi maaf sama terima kasih buat SilverSight terima kasih bajunya juga ee Kohadi sama Banjul desainnya keren banget buat AKG IMS Pro Audio terima kasih juga suara yang kalian dengar ini adalah produknya dari AKG Laira tipenya lah buat Gupo juga terima kasih Mas Arya berserta tim sudah support ruang kreasi atas jaringannya dan mungkin ada program-program nanti di depan yang bareng sama Gupo juga termasuk si panggung kreasi itu mudah-mudahan mudah-mudahan juga Mas Anji bisa bermain di acara panggung kreasi di Cep dan di Puntang ah ya di sana ah sejuk sejuk apa dingin dingin ya sejuk lah 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 ada di ada di ini ya di konten-kontennya juga ya banyak banyak jadi seperti apa Puntang itu mungkin maksudnya bukan berarti saya ini ya mungkin kalian juga ada yang belum pernah menonton nggak mungkin lah yang yang pasti penontonnya Mas Anji nggak nonton gua belum tentu yang nonton gua pasti selalu pasti bakal nonton si belum tentu juga lah kan ada ini ya beda-beda oke baik kawan kreasi saya mister dik jorok jorok ada Mas Anji disini laki-laki banget ada banyak mister kon ada ada 2 juta penonton yang ada disini ada Denny Bepen ada Yassin terima kasih juga buat semua pihak-pihak yang sudah support hehehe pesannya untuk penutupan jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ketika berkarya juga jangan membandingkan karya kita dengan karya orang lain bikinlah sesuatu yang kita suka nah mantap sekali itu tapi gegak aja dari saya ma berkarya dulu berkarya lagi dan berkarya terus ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sini wuuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih